Sebanyak 651 jemaah calon haji asal kota Mataram siap diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah. Namun, 7 jemaah calon haji diantaranya gagal berangkat karena alasan sakit dan meninggal dunia. Pihak Panitia Pemberangkatan Haji Nusa Tenggara Barat mengaku segera menyiapkan pengganti 7 jemaah calon haji yang gagal berangkat. Pengganti kekosongan ini untuk sementara akan diambilkan dari daerah kabupaten kota lain yang memiliki kuota lebih. Kasih penyelenggara haji dan umroh Haji Muhammad Ambenang menyatakan kekosongan kursi ini harus sudah terisi secepatnya. Pasalnya, kloter pertama, kloter ketujuh, dan kloter sepuluh dalam waktu dekat akan dikarantina dan masuk asrama haji. Cadangan itu dari kabupaten lain, dari Lombok Barat, Lombok Tengah, maka dia sudah yang akan mengganti kuota yang tidak berangkat itu. Apakah karena meninggal atau karena tindak keberangkatannya bisa jadi seperti itu. Jadi harapan pemerintah itu tidak ada kekosongan kursi di setiap pesawat penyerbangan itu. Itu harapannya menyiapkan cadangan itu. Cadangan ini sebetulnya jamaah untuk tahun depan. Aslinya dia jamaah untuk tahun depan. Jadi karena kita mengharapkan tidak ada kursi yang kosong setiap pesawat penyerbangan itu, kita siapkanlah cadangan-cadangan jamaah tahun depan itu. Ambenang menambahkan kepada jamaah calon haji yang akan segera berangkat untuk tidak khawatir, perihal cuaca di Mekah, Al-Mukaroma. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman Ket TV